Sidang kasus pembajakan film Keluarga Cemara menghadirkan sutradara sekaligus pemilik perusahaan film sebagai saksi. Bukan hanya perusahaan, negara pun dirugikan karena tidak mendapat pajak. Sidang lanjutan kasus pembajakan film Keluarga Cemara dengan terdakwa Aditya Fernando Pasias. Kembali digelar di pengadilan negeri Jambi pada kamis untuk mendengarkan keterangan saksi. Tiga saksi yang dihadirkan adalah Angga Dwi Masasongko, CEO PT V-Cinema Picture, serta dua karyawannya yaitu Ferdinand dan Raga Adsmara. Angga menyebut terdakwa menyebar luaskan film Keluarga Cemara secara ilegal melalui website Dunia Film 21. Bukan hanya perusahaan, negara pun dirugikan karena tak adanya pajak. Saksi juga menyayangkan adanya iklan pornografi dan perjudian di website milik terdakwa demi merauh keuntungan. Sementara itu, kuasa hukum terdakwa membantah tudingan tersebut. Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli. Diketahui pada pertengahan Juli 2020, V-Cinema Picture melapor ke Mabes Polri karena film Keluarga Cemara telah ditayangkan secara ilegal di Dunia Film 21. Pada September 2020, pemilik website Aditya Fernando Pasias, warga kota Jambi, ditangkap. Dilakukan oleh tersangka bukan cuma merupakan kerugian buat sisi kemadaan saya. Tapi juga ada banyak sekali kerugian yang didapat oleh negara. Kalau teman-teman bisa bayangin, kalau misalnya dalam distribusi digital, pendapatan saya sebagai pemilik IC atau pemilik film kan pasti akan ada pajak lisensinya. Kira-kira berapa tafsirannya? Kalau misalnya saya aja, mungkin yang sekitar 100 juta, 150 juta pajak yang harusnya saya bayarkan ke pemerintah itu hilang dari pendapatan negara. Kalau tersangka udah ngebajak sekitar seribu film, dikali aja seribu. Dukerah tadi tidak tahu mengaku bahwa sendiri? Ya, dia tidak tahu karena memang dia tidak pernah menyisipkan iklan tersebut di film Keluarga Cemara. Masa pembajakannya tuh benar atau macam mana tuh? Dia tidak pernah membajak, dia tidak pernah melakukan itu. Jadi untuk website 221 sendiri, dia tidak mengelola akun tersebut.